Pemirsa kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara terpaksa ditutup setelah 6 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Tracing dilakukan kepada seluruh pegawai yang kontak erat dengan para pasien. Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara terpaksa ditutup sementara setelah Sekretaris DPRD Sulawesi Utara Gledi Kawatu bersama 5 pegawai lainnya terkonfirmasi positif COVID-19. 5 orang pegawai DPRD terdiri dari 2 orang pegawai dan 3 orang lainnya Tenaga Harian Lepas atau THL. Kantor DPRD ditutup sementara, sebanyak 45 anggota DPRD Sulawesi Utara dan karyawan untuk sementara harus bekerja dari rumah. Seluruh karyawan dan anggota DPRD yang diduga kontak erat dengan pasien positif COVID-19 telah diuji swab oleh Dinas Kesehatan Setempat. Pertumpuan kantor dilakukan untuk mengantisipasi seluruh anggota Dewan serta pegawainya tertular dari COVID-19. Dilakukan swab test untuk 71 orang di sini, 6 dari pimpinan dan anggota DPRD, kemudian 65 dari Sekretariat DPRD terdiri dari SN dan THL. Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara juga akan disterilisasi sebelum dibuka kembali pada Senin 19 Oktober mendatang. Dari Benado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, INews Melaporkan.